Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebetulan kemarin saya ganti rekeningnya dari BNI Syariah ke BSI dan otomatis harus ganti rekening, kalau kalian lihat disini deposit atau saldo saya tertahan sebesar ini dan ini tidak bisa dicairkan ke rekening dan harus mengurus pusat Grab atau harus melaporkan bahwa kita ganti rekening ini juga sama kalau kalian ingin cara ini dan cara ini juga sama kalau kalian ingin ganti rekening baru kurang lebih sama lah ini ya ini ceritanya juga saya ganti rekening baru baik kita coba langsung praktek ya kita langsung masuk aja ke akun ini ya nah disini ada rekening bank, kalian klik aja dan disini ada kirim permintaan pengubahan kita klik aja, kita akan diarahkan ke website GrabFood nah kalian akan diarahkan di tempat ini ya, ini adalah tempat untuk mengubah informasi akun bank dan disini ada beberapa bank yang bekerja sama dengan GrabFood, nanti kalian bisa baca-baca sendiri, tapi kalau bank-bank besar biasanya langsung ada kok seperti BRI mandiri, kalau saya punya BSI langsung aja ke bawah dan ini ada surat kuasa surat kuasa ini diisi atau diunduh jika rekening baru bukan atas nama pemilik kristotoko rekening kalian jika beda dengan akun GrabFood kalian ini maka harus unduh surat kuasa ini tapi disini karena minyak saya sama ya jadi saya lewati aja tapi kalau kalian beda ini harus kalian isi dan download oke, pertama-tama kalian isi alamat lengkap untuk alamat lengkap ini kalian bisa melihat di aplikasi GrabFood oke, kalau sudah kalian isi lalu kali isi kota kalian ini perubahan karena kita perorangan-perorangan kita isi ini aja ya perorangan-perorangan nah ini atas nama sama apa tidak nah disini jika rekening kalian sama dengan akun GrabFood kalian, maka pilih aja ya bank saat ini untuk bank saat ini ini bank yang lama ya kalian isi bank kalian yang tidak aktif atau yang lama disini saya pakai BNI Syariah karena ini BNI Syariah ini sudah ganti menjadi BSI maka dari saya ingin ganti nah ini rekening rekening yang lama ya masukkan nama pemilik rekening juga nah disini ada nama bank baru inilah bank yang baru yang aktif yang kalian ingin ganti disini saya coba isi bank syariah karena BSI menjadi bank syariah sekarang ya oke, nomor rekening baru masukkan aja nama pemilik rekening masukkan juga nah disini ada 3 orderan terakhir kalian harus melihat di aplikasi GrabFood jangan awur-awuran kalau mengisi ini nanti setakutnya malah tidak ter nanti takutnya tidak di-approve atau berhasil jadi kita lihat caranya seperti ini kalau sudah langsung aja masukkan GF yang terakhir ya nah disini kan ada 35 karakter ya kalau ini masih sudah full kalian spasi-spasi aja sampai 35 karakter oke, kalau sudah warnanya hijau ini berarti sudah berhasil ya lalu untuk deskripsi ini juga tidak boleh kosong maka dari itu isi aja saya ingin mengganti akun bank saya oke, kita lanjut ke bawah ya nah disini ada beberapa file yang harus kalian upload pertama-tama foto KTP foto selfie dengan KTP dan ini KTP kalian ya nah disini juga foto halaman depan buku rekening baru disini juga foto halaman depan buku rekening lama ada foto selfie dengan rekening baru dan juga foto selfie dengan buku rekening lama nah ini kalian lengkapi semua kalian upload lalu kalau sudah kalian kirim ini ya dan ini kalian lengkapi semua kalian upload semua ya lalu juga kalian periksa lagi data-data di atas seperti ini kalau sudah lengkap dan benar kita langsung aja klik kirim ini setelah dikirim akan dituruh suruh nunggu 24x48 jam atau 2 hari ya maksimal dan setelah 2 hari ternyata saya cek email masih ada beberapa masalah ya saya coba buka emailnya ya ini adalah email yang diberikan bahwa keterangan disini saya belum melampirkan foto KTP dan foto halaman rekening depan baru padahal tadi kan saya sudah melampirkan ya tapi kita sebagai pengguna aplikasi Grab kita hanya bisa apa istilahnya ya menurut maka dari itu kita maka dari itu kalian bisa membalas email ini balas aja dan lengkapi apa yang mereka inginkan seperti foto KTP dan juga foto halaman rekening depan baru ini ya kalian lengkapi dulu kalian balas dan tunggu esok harinya nah esok harinya lagi ternyata masih ada kendala ya disini bahwa rekening saya belum bisa dilanjuti karena saya belum membalas email padahal kan saya sudah membalas ya ini kita balas lagi aja apa yang mereka inginkan seperti foto KTP dan juga foto rekening depan bagian depan ya balas lagi aja dan disini di hari-hari dan beberapa hari lagi sekitar 3 hari sampai 4 harian disini ini baru ini baru berhasil terima kasih telah menghubungi tim kami pengabjuan nomor bank sudah kami terima dengan baik dan sudah berhasil kami lakukan perubahan dengan nomor kalau ada email ini selamat kalian sudah bisa mengganti atau sudah berhasil mengganti di akun bank kalian terus cara mengeceknya dimana cara ngecek bisa di aplikasi Grab ya cara cek ini nah disini ada bank punya saya bank syariah Indonesia sudah ganti ya dan nomor rekeningnya sudah ganti dan punya saya pun sudah bisa cair mungkin itu ya tutorial singkat cara mengganti akun bank memang agak ribet sedikit tapi harus diproses karena kalau masalah pencairan kan masalah uang kalau gak bisa diproseskan nanti sayang uangnya nyangkut disini maka dari itu kalian harus proses jika video singkat ini bermanfaat buat kalian kalian boleh tekan subscribe pada channel ini jumpa lagi di video selanjutnya ya semoga saja manfaat saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati